Baik selamat sore para petani panili dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya di channel Marguna Wirawan Di video kali ini saya akan membahas masih seputaran tanaman panili Nah untuk pembahasan kali ini adalah Tunas yang muncul pada seluruh panili yang kita tidak harapkan Nah kita harus apakan Mungkin banyak dari pertanyaan teman-teman ya yang bertanya Kalau kita melakukan penuaan seluruh potong pucuk Tentunya tunas baru akan muncul pada seluruh yang kita tidak harapkan ya Jadi tunas itu sebaiknya kita apakan Nah mari kita saksikan video ini bersama-sama Semoga video ini bermanfaat Untuk para petani panili dimanapun berada Yuk lanjut let's go Nah untuk yang pertama kali Kita lihat dulu tanaman yang sudah kita lakukan potong pucuk Penuaan selur ya Jadi seperti ini ya teman-teman ya Sudah dilakukan potong pucuk Tunas tidak muncul di sini Nah bagaimana Jika kita melakukan potong pucuk untuk penuaan seluruh tunas muncul di ujung ini ya Tentunya tunas ini yang kita tidak harapkan ya teman-teman ya Nanti proses penuaan seluruh juga akan gagal Lain halnya kalau kita melakukan percabangan untuk panili memperbanyak percabangan memperbanyak seluruh itu dibiarkan saja Kalau untuk pembuahan itu kita sebaiknya diapakan Nah ini saya perlihatkan dulu yang sudah-sudah saya lakukan potong pucuk Dan tentunya dilakukan pemijitan agar penuaan seluruh itu terjadi ya Ini yang saya bilang dari kemarin ya teman-teman ya Ini sudah panjang Kemudian saya lakukan penekukan atau pemijitan di sini ya Tentunya tunas sudah muncul di sini ya Ini adalah di indok utama ya teman-teman ya Di indok utama Ini sudah muncul dua tunas ya Dua tunas Nah untuk tunas yang muncul di sini ini kita biarkan ya Ini untuk memperbanyak seluruh dan memperbanyak percabangan seluruh panili ya Kalau yang seperti ini kita biarkan Nah jika di sepanjang seluruh yang kita lakukan penuaan ini Tujuannya ini untuk pembuahan ya Untuk pembuahan Dan apabila nantinya Ujung atau pucuk baru muncul di ujung itu kita apakan Kita lihat dulu yang lain-lainnya Mungkin nanti ada yang tumbuh tunas di ujung ya teman-teman Nah ini ya Ini penuaan selur ya Ini tidak ada muncul tunas di ujung ya Di ujung yang kita potong Melainkan dia tumbuhnya di atas ya teman-teman ya Di atas ya Nah ini juga ya Ini juga sama Munculnya di indok Utama ya Nah disini ada ya Yang keluar tunasnya di indok utama ya teman-teman ya Di indok utama yang ini ya Kemudian Sulur yang ujungnya kita potong Potong Pucuknya yang kita potong Ini ya Ini keluar tunas juga ya Nah Ini kalau kita untuk penuaan sulur Untuk pembuahan Ini sebaiknya kita potong ya teman-teman ya Kita potong ya Kita potong dan apabila tumbuhnya hanya di ujung ini Dan yang di indok utama itu tidak tumbuh Kita potong saja Baru kita lakukan pemijitan atau penekukan ulang ya Agar tunas baru muncul di indok utama Kalau sudah muncul Dua seperti ini Ini kalau kita untuk pembuahan Sebaiknya Yang di Ujung ini ya Yang di ujung ini Kita harus potong ya teman-teman ya Kita harus potong Lain halnya kalau kita melakukan Pembesaran sulur Perbanyakan cabang Kalau kita untuk Melakukan pembuahan atau penuaan sulur Sebaiknya ini kita harus Melakukan Pemotongan ya Kalau ini Keluar tunasnya sudah Di ujung seperti ini Dan di indok utama Jadi yang di ujung ini Lebih kurus ya teman-teman ya Lebih kurus Ini kita potong saja Dan tidak akan tumbuh tunas lagi ya Karena di indok utama Sudah Muncul tunas ya Indok utama sudah muncul tunas Seperti ini ya teman-teman ya Ini lebih besar ya Ketimbang dari Pucuk yang tumbuhnya Di ujung yang kita Lakukan penuaan sulur ya Nah mungkin Teman-teman Banyak yang masih Belum Paham ya Kalau kita melakukan Penuaan sulur Kita lakukan pemijitan Kita harus kontrol Panili kita ya Kalau tunas Sudah muncul Seperti ini ya Seperti ini Dan di ujungnya Itu kita potong saja Kalau di indok utama Tidak tumbuh Kemudian tumbuhnya Di ujung Kita potong Baru kita lakukan Pemijitan lagi ya Jangan sering-sering Kalau sering-sering Itu yang menyebabkan Panili ini Bisa patah ya Sulurnya ini Bisa patah ya Teman-teman ya Nah jadi Meskipun kita lakukan Pemijitan atau Penuaan sulur Tentunya Tidak banyak Yang tumbuh di ujung ya Teman-teman ya Nah Kalau berhasil Seperti yang Tadi itu Lebih banyak Tumbuhnya Di indok utama ya Meskipun tumbuhnya Di ujung Itu di indok utama Ada Tentunya Kita lakukan Pemotongan lagi Di sini ya Itu kalau kita Untuk penuaan sulur Kalau untuk Percabangan dan Memperbanyak Cabang Atau membuat Panili itu rimbon Itu dibiarkan saja ya Ataupun Untuk pembesaran Sulur berikutnya Itu dibiarkan saja Kalau tidak Untuk pembungaan Oke sekian dulu Video dari saya Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Para pecinta Panili Para petani Panili Dimana pun Berada Selamat Sore Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Sampai jumpa lagi